Hai hai hai, welcome back to our channel sea house, sahabatku apa kabar? Aku berharap sehat dan baik keadanya, senang banget bisa menyapa kembali. Di video kali ini kami hadir dengan bolu kukus rainbow, bolu ini enak lho, membuatnya juga gampang banget. Dengan taburan keju, menambah nikmatnya makan bolu ini. Aku akan coba cicipi gimana rasa dan tekstur dari bolu ini. Oke ini aku akan potong, sewaktu memotong saja sudah terasa lembutnya. Nah ini lapisan demi lapisan warnanya juga cerah, bisa diperhatikan kan? Nah aku akan coba cicipi dulu ya. Hmm, ini bolunya lembut banget. Juga manisnya pas. Jadi keterusan makannya nih. Mau tahu gimana caraku membuatnya? Yuk ditonton videonya sampai selesai ya. Pertama sekali kita panaskan dandang kukusannya, kita pastikan airnya mendidih dan beruap banyak. Nah sambil menunggu dandangnya panas, kita persiapkan bahan-bahannya. Yuk kita lihat. Nah ini ada tepung terigu, aku pakai protein sedang, banyaknya 150 gram. Kemudian ini telur 4 butir. Ini gula pasir, sebanyak 150 gram. Ini emulsifier, aku pakai SP, sebanyak 1,5 sendok teh. SKM 40 gram. Kemudian ini santan kara, aku pakai 1 bungkus. Dan ini pasta vanila. Ini garam, 1,4 sendok teh. Kemudian ini mentega yang sudah dilelekan sebanyak 100 gram. Jika kalian ingin pakai minyak goreng, boleh ya. Terus yang ini adalah pewarna makanan yang akan kita pakai. Yang ini untuk adonan bolunya ada 5 pewarna. Kemudian sahabatku, kita akan pakai loyang. Ini ukuran 20 x 20 x 7 cm. Dan sudah aku olesi dengan margarin. Dan aku letakkan baking paper di atasnya. Nah sisinya tidak perlu diolesi. Yuk kita mulai membuatnya. Pertama sekali kita timbang dulu ya wadahnya. Ini sangat perlu dan penting sekali. Karena rainbow kukus ini kita akan bagi 5. Nah kita nantinya membagi sama rata. Dan wadah ini sudah aku timbang terlebih dahulu. Kita masukkan telurnya. Dan juga gula pasir. Kemudian masukkan juga pasta vanila. Ini sebanyak 1 sendok teh. Kemudian SP-nya juga dimasukkan. Dan ini kita akan mixer. Dengan kecepatan rendah dulu ya. Hingga kecepatan tinggi. Sampai putih kental dan berjejak. Ini menghabiskan waktu sekitar 8 hingga 10 menit. Dan tergantung dengan kekuatan atau kecepatan mixer masing-masing. Nah ini mixer kita matikan. Kita masukkan SKM-nya ya. Dan juga kita masukkan santan karanya. Ini aku pakai gunting dari GM Bill. Nah untuk linknya bisa dilihat di deskripsi box ya. 4 set dengan pisaunya. Kemudian ini kita masukkan garam. Dan kita akan mixer sebentar saja asal tercampur rata sekitar 30 detik. Nah ini mixer kita matikan. Saatnya kita masukkan tepung terigunya. Nah ini terlebih dahulu diayak ya. Dan kita akan mixer dengan kecepatan rendah asal tercampur saja sekitar 30 detik atau setengah menit. Nah ini mixer kita matikan. Selanjutnya kita masukkan mentega atau margarin yang sudah dilelehkan. Nah sekali lagi jika kalian ingin pakai minyak goreng boleh ya sahabatku. Kemudian ini kita akan mixer juga dengan kecepatan rendah asal tercampur saja sekitar setengah menit. Mixer kita matikan dan ini kita akan aduk pakai spatula. Dan kita pastikan tidak ada endapan margarin atau mentega di adonannya ya. Jika ada itu yang akan mengakibatkan bulunya bantet. Selanjutnya kita akan timbang ya berapa total berat adonannya. Ini berat keseluruhannya 866. Nah 866 dikurang 158 ya wadahnya menjadi 708. 708 dibagi 5 hasilnya 141 gram. Jadi kita akan bagi 5 masing-masing 141 gram. Nah ini kita bagi ya. Terima kasih telah menonton! Ini sudah ada 5 bagian. Untuk warna lapisannya aku masukkan 3 tetes saja ke masing-masing wadah. Nah sekiranya kurang, boleh ditambah ya. Kemudian ini kita aduk atau campur sampai rata. Selanjutnya kita akan tuang ke loyangnya dan dandang kukusannya juga sudah panas. Untuk lapisan yang pertama aku masukkan warna ungu. Nah ini kita masukkan dan kita ratakan. Kemudian ini dihentak-hentakan terlebih dahulu. Dan siap untuk dikukus. Pastikan dandang kukusan sudah panas dan beruap banyak. Kita akan tutup dan kukus selama 7 menit. Setelah 7 menit dandangnya kita buka dan adonan yang kedua kita akan masukkan. Ini kita aduk lagi ya. Ini aku pakai warna biru. Dan kita tuang. Kita ratakan. Kemudian kita akan tutup kembali dan kukus selama 7 menit. Setelah 7 menit, tutupnya kembali kita buka. Dan kita akan tuang adonan yang hijau ya. Jangan lupa mengaduk terlebih dahulu. Ini adonan yang ketiga. Begitu juga dengan adonan yang kuning ya. Kita lakukan hal yang sama. Selanjutnya, ini adonan yang terakhir ya. Lapisan yang terakhir, yang merah. Kita aduk terlebih dahulu. Lalu dituang. Selanjutnya ini dilatakan. Kemudian ditutup kembali. Ini kita akan kukus selama 15 hingga 20 menit. Setelah 15 menit, tutupnya kita buka. Dan keluarkan dari loyang. Ini sudah matang ya. Nah ini bolunya. Kita diamkan sebentar. Baru dikeluarkan dari loyang sekitar 5 menit. Dan ini sudah 5 menit, sahabatku. Aku akan sisir pinggirannya. Agar lebih gampang dikeluarkan dari loyang. Kemudian ini kita balikan saja. Wow, bagus banget ya. Baking papernya langsung lepas. Dan ini kita akan diamkan lagi sampai sunyanya dingin. Baru nanti kita olesi dengan buttercream. Dan kita nanti akan taburi dengan topping keju, sahabatku. Ini sudah dingin. Aku olesi dengan buttercream ya. Untuk resep buttercream boleh di cek di deskripsi box. Nah buttercream yang enak, tidak lengket di langit-langit mulut. Selanjutnya kita parut keju di atasnya. Dan untuk memperindah, ini aku letakkan buah seri di atas kejunya. Ini dia, cekup ya. Gimana sahabatku? Mudah kan membuat ya? Oh iya, ini tadi loyangnya kan ukuran 20x20 nih. Jadi agak tipis hasilnya. Jika kalian ingin tebal, boleh dipakai loyang ukuran 18x18x7 atau 20x10x7. Dan selamat mencoba ya. Jika kalian suka dengan videonya, like, komen, dan share. Subscribe bagi kalian yang baru pertama sekali mampir ke channel ini. Klik tanda loncengnya agar menerima notifikasi video terbaru dari kami. Dan bagi kalian yang sudah mendukung, men-support channel kami ini, kami ucapkan terima kasih banyak. Sampai disini dulu ya. Thanks for watching. See you on the next video. Bye. Bye. Sampai jumpa.